lagi pasti amanah disana ada yang namanya additional food egg food dry egg food dry nya saya pakai ini nih premium nih, CD premium saya udah tak kasih tok nah CD premium itu dicampur sama sayur sayuran ini saya udah pernah gak nguh udah pernah terlalu gak kayak kalau dikasih biji biji-bijian mereka itu gak senyura buat itu loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di cfh media bird wah jenisnya anggel oke hari ini kita waktunya ngasih makan burung-burung burung-burung kesayangan kita jadi ini saya kasih tip makanan kesukaan burung impor guys jadi gini burung kenari itu makanan kesukaannya eh makanan kesukaannya kok makanan kesukaannya apa ya jenis eh maklum saya kalau lagi nganu jenis apa siang-siang kayak gini tuh gak ngerokok itu rasanya otaknya itu gak cemerlang hahaha kok rokokku lagi habis guys nantilah harus kadung syuting mau beli nanti aja harus nyumat rokok ini mau ngorek tau udah terlalu jadi burung kenari itu asupan gisinya yang berunsur protein itu dari mana kalau dia kan sebenarnya makanan pokoknya kan biji-bijian tau guys biji-bijian itu kan gak ada unsur proteinnya dari mana biasanya kan kalian pada ngasih telur kalau belum kenari ya kalau burung impor disana apa ada peternak dok puyuh gak ada peternak dok puyuh gak ada makanya itu disana ada yang namanya additional food egg food dry egg food dry nya saya pakai ini nih premium nih CD premium saya udah kasih tau nah CD premium itu dicampur sama sayur-sayuran ini saya udah pernah udah pernah udah pernah ngasih tipsnya carang giginya gimana loh ini udah sering saya jadi dikasih dicampur food dry itu biar campur sayur-sayuran daripada kita ribet nyantol ke sawi nyantol ke jagung nyantol ke sidi nyantol ke apa kalsium dan lain sebagainya wah jadi satu kita udah aja kita kasih makan kayak gini nah ini juga salah satu kesukaan burung kenari guys buktinya apa ini buktinya ya nih cerbu 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 gak kayak kalau dikasih biji bijian mereka itu gak senyerap buat itu loh guys burung kalau udah mandi itu posturnya beda besok sebagian lagi dimandiin mulai udah dimandiin karena udah lama disini berani mandiin kalau baru-baru aja gak wane bes ini emang makan kesukaan dia soalnya burung kalau gak dikasih ini apalagi kondisi-kondisi dia mau mau itu mau ini kan yang nganu ya yang masih belum jantan-jantan yang masih belum bunyi ini yang betina-betina ini adalah makanan pokok jadi ngasihnya harus terhadap banyak jadi sekali dikasih dia langsung itu guys karena dia suka banget makanan ini dia suka banget makanan ini dia senang banget dia makanan ini senang banget jadi tanpa ini kan banyak wah ternak yokser gampang tanpa ini jangan berharap burung yokser kalian wah ini langsung dikasih sarang langsung bunter yuk jangan berharap kalian kalau bertenak breding yokser gak pakai air food dry gini makanannya tercukupi gak mungkin tercukupi guys mereka suka banget seandainya gak dikasih makan biji-bijian aja langsung dikasih ini aja mereka mau loh guys malah mungkin dia gemuk-gemuk nanti kalau gemuk-gemuk berarti asupan gizi tidak seimbang gitu makanya jadi harus diseimbangkan kayak gini kan nanti ada kalsiumnya disini terus terus eh lah kualik goblok ini nih ngasih nganu nenek bulan panas-panas gini enggak usut gini fokusnya kurang guys kita fokusnya kurang aku dudut sih dudut dulu dudut dulu ini tuh ini tuh ini tuh ini udah siap ada 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 jadi beginilah sehari-hari jadi makanan ini gak perlu dikasih tiap hari ya kalau kalian ngasih makanan ini tiap hari nanti burungnya apa namanya kegemuan kalau kegemuan nanti bakal sirkulasi tubuhnya enggak bagus nah kalau sirkulasi tubuhnya enggak bagus ya akhirnya otomatis burungnya susah berproduksi ngendok susah nggak susah apa-apa susah gitu nah berarti gitu guys inilah apa jenangnya asupan atau kebutuhan gizi dari burung-burung kayak gini jadi kalian harus butuh ada ada warnanya nggak ya ya burung ini ini bukan susah apa ini jadi gitu guys jadi itu tadi apa jenangnya eh tip untuk kalian untuk asupan gizi burung jadi burung ini orang mesti burung kenari itu butuhin dok aja enggak mereka juga butuh edisonalku jadi selain itu sayuran makan makanan vitamin dan lain sebagainya dan lain sebagainya oke sementara gitu dulu tips yang lain saya akan membuka tips lainnya lagi untuk kalian selalu bermanfaat selalu ikut konten saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh